I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, and the fate is if you wanna play toss, and wanna hate this, I'll never show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Charles Dubron seangkat bicara tak lama setelah Dana White, presiden UFC, mengumumkan bahwa pemain Brazil itu akan melakukan pertandingan ulang melawan Islam Mahachev untuk memperbutkan sabuk ringan. Melalui media sosial, petarung tersebut memposting foto di mana ia menerapkan Naked Choke, pada seekor pucing. Singa di antara singa. Sekalipun singa terluka, ia tetaplah singa. Kenyataannya, ketika singa terluka, ia akan pergi dengan tenang dan kembali dengan jauh lebih baik, tulisnya. Pemain Brazil itu kalah dari petenis Rusia itu di UFC 280 di Abu Dhabi, Oktober tahun lalu, dalam perbutan gelar kelas ringan. Akhir pekan lalu, ia baru akan kembali bertarung dengan rivalnya di Abu Dhabi, UEA, namun meninggalkan pertarungan tersebut setelah mengalami luka di bagian kepala. Dengan itu, Alexander Volkanovski terpilih untuk memperbutkan sabuk tersebut di menit-menit terakhir. Namun, Islam Mahachev berhasil mengalahkan petenis Australia itu secara spektakuler di ronde pertama dan mempertahankan sabuknya. Pada hari Sabtu, Dana mengindikasikan bahwa pemain Brazil itu harus menjadi penantang berikutnya untuk gelar kategori tersebut. Anda harus memberi kesempatan kepada Oliveira. Dia sudah siap, sayangnya dia mengalami cedera. Saya pikir kami akan memberikannya kepada Oliveira, tapi sekali lagi, ini adalah pertanyaan yang tidak bisa saya jawab sekarang. Saat kami mendapatkannya kembali ke rumah kita akan melihat apa yang terjadi selanjutnya untuk semua orang, kata White. Usai mendengarkan pidato presiden UFC, Mahachev memprovokasi pemain Brazil itu. Itu bukan tugasku, itu tugas Dana. Dia harus mengerjakannya, aku akan menandatangani kontraknya, kirimkan saja namanya. Menurutku, aku merasa punya dua lawan. Charles, lalu aku kalahkan dia dan siapa yang akan menjadi yang berikutnya, Gaetje? Menurutku itu bukan ide yang bagus, tapi tidak apa-apa. Tidak masalah, yang manapun aku akan siap, kata Mahachev. Tidak akan ada bedanya, rematch dengan Charles, saya akan tunjukkan padanya, saya akan membuatnya kesulitan, dia akan menyerah dan saya akan mencekiknya atau menyerahkannya, tambahnya. Mantan juara dua kelas berat, Conor McGregor mengklaim Islam Mahachev berbuat curang saat urutan akhir kemenangan KO UFC 294 atas Alexander Volkanovski tadi malam. Menunjukkan rekaman yang menunjukkan petarung Rusia itu melakukan banyak pukulan ke belakang kepala petarung Australia itu di depannya. Kemenangan McGregor, mantan juara kelas ringan dan kelas bulu yang tak terbantahkan di bawah bendera organisasi tersebut, akan mengambil jeda dari optagon tahun depan dalam pertarungan kelas welter melawan Michael Chandler, setelah tetap absen sejak kaki kirinya patah-patah akibat kekalahan TKO yang dihentikan dokter. Kedustin Poirier pada Juli 2021 Menyaksikan acara UFC 294 tadi malam di Timur Tengah, McGregor menyaksikan sebagai juara kelas ringan yang tak terbantahkan, Mahachev menghasilkan kemenangan spektakuler di babat pertama atas petarung kelas bulu terbaik, Volkanovski, menyelesaikan penduduk asli New South Wales dengan tendangan tinggi kiri yang mengerikan dan beberapa pemogokan lanjutan. Namun, setelah ditinjau lebih lanjut dari Dubliner yang mengklaim Volkanovski rentan terhadap tendangan tinggi kiri dari posisi kidal, Mahachev beruntung tidak diperingatkan karena melakukan serangkaian serangan ilegal ke belakang kepala pemain Australia itu. Olahraga yang sulit untuk direferensikan, Connor McGregor memposting di akun resmi X-nya dalam komentar yang sekarang sudah dihapus. Menghentikannya dengan peringatan atau pengurangan poin ketika Volk, Alexander Volkanovski, pada dasarnya sudah keluar adalah hal yang rumit. Tapi pasti ada alasan untuk itu, 100 persen. Itu, akan menjadi hal yang menggigit kuku. Saya ingin sekali melihatnya terjadi. Tembakan di bagian belakang kepala tidak bagus. Selain mengkritik urutan penyelesaian akhir Mahachev tadi malam, McGregor juga mengecam musuh bebuyutannya dan mantan musuhnya. Habib Nurmagomedov, sekali lagi menuduh petarung Rusia itu, berhenti. Di tengah pensiunnya dia dari olahraga tersebut lebih dari 3 tahun lalu. Mantan juara kelas ringan sementara Justin Gaetje membenarkan kliennya atas tahta yang dipertahankan Islam Mahachev di UFC 294. Acara utama UFC 294 di Abu Dhabi baru saja berakhir, ketika juara kelas ringan Islam Mahachev mengalahkan Alexander Volkanovski dalam pertandingan ulang, dan Justin Gaetje mengklaim tahta Dagestan. Saya berikutnya, orang Amerika itu mengumumkan melalui situs WebEx sepotong bentuk Islam. Saya memiliki tugas sulit di depan saya. Dalam wawancaranya dengan Megan Olivi Highlight, ia mengaku terkesan dengan penampilan Islam Mahachev. Ia pun menjelaskan mengapa kini ia harus melawan juara Dagestan itu. Dia memiliki serangkaian 13 kemenangan dan mendominasi semua orang, kecuali mungkin pertarungan pertama dengan Alexander Volkanovski. Kata Gaetje. Itu sangat mengesankan. Saya sudah lama berada di sini. Saya sudah melakukan ini sejak lama. Namun, saya mendapatkan posisi saya. Saya mengalahkan Dustin Poirier. Apakah Islam Mahachev bisa dikalahkan? Saya tidak tahu, tapi saya akan melakukan yang terbaik, seperti biasa. Sorotan berada di peringkat nomor 2 di peringkat ringan. Dia sedang bangkit dari dua kemenangan mengesankan, melawan Rafael Viziev dan Dustin Poirier. Rally untuk layanan pertarungan Islam Mahachev juga mencakup calon dan mantan lawannya, Charles Oliveira, yang keluar dari pertandingan ulang di UFC 294. Namun, Gaetje menilai pertarungan kedua antara Mahachev dan Oliveira tidak masuk akal. Saya pikir itu seharusnya terjadi pada saya, katanya. Saya berada di peringkat kedua, saya mengalahkan Poirier. Charles Oliveira berada di depan saya, tapi dia sudah kalah dari Mahachev. Saya tidak melawannya. Barisan baru, barisan baru. Saya pikir itulah yang diinginkan para penggemar. Saya pikir dia akan mendominasi Oliveira, seperti pada pertarungan pertama. Oliveira mengalahkan saya, tapi matematika MMA tidak berhasil. Saya bilang dia bukan Habib, tapi saya mulai berpikir dia mungkin, jadi saya ingin masuk ke sana dan memeriksanya. Apa yang mungkin menguntungkan Justin Gaetje adalah kenyataan bahwa dia dan Islam Mahachev memiliki mener yang sama, Ali Abdelaziz. Tampaknya pemain asal Dagestan ini juga lebih dekat dengan pertarungan baru melawan Gaetje dibandingkan pertarungan ulang dengan Oliveira, yang sudah ia dominasi. Namun, jurumudi UFC, Dana White, mempunyai pendapat berbeda mengenai masalah ini. Ketika ditanya pada konferensi pers setelah gala, siapa di antara Oliveira dan Gaetje yang harus menerima perebutan gelar bersama Mahachev, promotor Amerika, tanpa ragu-ragu, menunjuk ke pemain berhasil itu. Dengar, kamu harus memberikannya pada Oliveira, kata Dana. Oliveira sudah siap bertarung, tapi sayangnya dia mengalami luka. Ya, saya pikir Anda harus memberikannya kepada Oliveira. Namun, seperti yang saya ulangi, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat saya jawab sepenuhnya saat ini. Kami akan kembali ke rumah, kami akan memikirkannya dan melihat apa yang terjadi pada semua orang. Lihatlahan, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton